Intro Hai sahabat tani, kita lanjut untuk mengetahui bagaimana proses ekoensim. Dari sampah-sampah yang sehari-hari yang kita temui, kita mungkin sahabat, ada kulit pisang, ada buah yang lain, ini kita nggak bisa buang sia-sia. Kalau kita bisa kita manfaatkan untuk menjadi ekoensim, yang mana ekoensim itu banyak memberikan manfaat, yang mana dari ekoensimnya ini proses perlu 3 bulan. Bulan pertama dia akan ada proses alkohol, terus jadi kedua mulai asam, ke bulan ketiga itu baru ada enzimnya. Nah dari enzim tersebut setelah 3 bulan kita bisa ambil airnya itu bisa, air enzim tersebut bermanfaat, bisa untuk kesehatan, untuk kebersihan, juga untuk kebersihan lingkungan. Di dalam hal ini kita mungkin akan lanjut proses pembuatannya. Jadi dari sampah yang sehari-hari kita dapati, ini sangat bermanfaat. Prosesnya, perbandingannya sederhana, kita hanya butuh wadah. Wadah yang dianjurkan, wadah yang atasnya agak besar. Mungkin katakan kalau kita ada wadah bekas air mineral, itu wadah tersebut terlalu kecil ujungnya. Sehingga pada proses bulan pertama itu akan timbul gas, jadi bisa timbul letupan. Sebaiknya disarankan memilih wadah yang berbentuk agak besar atasnya. Ini hanya sebagai contoh, wadahnya ukurannya terserah. Di samping ini juga ada wadah yang lebih besar. Hari ini kita mulai dengan wadah yang kecil dulu. Karena sehari-hari kita temui sampah-sampah yang ada di sekitar kita yang bisa memberi manfaat. Untuk perbandingannya, airnya adalah berbanding 10. Jadi kalau misalnya airnya 1 liter, kita akan menggunakan namanya molase. Molase ini perbandingannya adalah 10%. Molase adalah gula dari tebu. Jadi kita untuk pembuatan ekoensim ini, kita tidak menggunakan gula pasir. Karena gula pasir itu sudah melalui proses. Jadi kita menggunakan gula molase, bisa gula aren, atau gula jawa. Jadi perbandingannya hanya 10%. Jadi bisa diukur. Jadi kalau misalnya airnya adalah 1 liter, kita menggunakan ukurannya lebih baik kita menggunakan ukuran berat. Jadi kalau beratnya 1 kilo, berarti kita pakai molasenya hanya 10%nya, yaitu 1 ounce. Jadi dari molase ini, molasenya ini nanti diaduk. Setelah diaduk, kita akan masukkan. Nah, dari molase tersebut, kita akan masukkan potongan daripada kulit-kulit yang kita sudah tidak pergunakan lagi. Nah, ini perbandingan sampahnya atau kulit-kulit yang sudah kita pakai itu adalah 30% daripada berat air. Jadi kalau tadi berat airnya 1 kilo, molasenya 1 ounce. Yang kita bisa masukkan sampah-sampah ini adalah 3 ounce semuanya. Sampahnya ini bisa dari kulit pisang. Jadi yang kita biasa pakai sehari-hari. Dari hasil ekoensim ini, nanti pada bulan ketiga kita akan saring, pada saat kita saring, kita akan mendapatkan ampasnya. Ampasnya itu bisa dipergunakan juga untuk kalau misalnya kita punya WC mampet atau apa, itu bisa dibuang ke kita punya WC. Oke, jadi karena dia bantu mengurai, bakterinya mengurai sehingga tidak terjadi penumpukan di septic tank. Sedangkan untuk ekoensim sendiri, kalau misalnya ada yang ada luka, itu ekoensimnya bisa dipakai untuk luka. Jadi membantu proses luka. Dan apa yang saya sampaikan ini, kita pelajari dari ekoensim Nusantara. Dari ekoensim Nusantara, itu ada penelitian yang telah disampaikan oleh, mungkin kita bisa sambil jalan, disini kita bisa lihat. Nanti penelitian setelah 30 tahun. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan sampah-sampah ini untuk kebaikan kita, kebaikan lingkungan kita. Jadi prosesnya sederhana, hanya butuh molase, wadah, dan kita perlu waktu juga 3 bulan. Kalau setiap hari kita memanfaatkan sampah yang di lingkungan kita, maka kita akan mengurangi beban sampah yang dibuang ke penampungan akhir. Sekian penjelasannya, nanti kita mungkin boleh saya kasih lihat, bahwa ini adalah yang sudah berproses, ini sudah hampir jadi enzim. Pada saat terakhir ekoensim jadi, itu akan wangi seperti tape. Jadi sahabat tani nanti bisa coba sendiri, kita mulai dengan sederhana, kita pakai wadah yang sederhana, kita bisa buat sendiri semua. Terima kasih. Terima kasih.